Terima kasih Untuk sudah menonton video kami Pada saat ini kita kedatangan konsumen Mobil All New Terios 2019-2020 Pertama beliau memasang peredam pintu samping Peredam suara untuk door trim 4 pintu samping All New Terios Nah setelah itu beliau memasang Setelah dipasang dicoba untuk membandingkan Efek daripada peredam suara yang dipasang di pintu 4 pintu samping Setelah itu berikutnya beliau datang kembali Memasang peredam suara di bagian ruang kosong dashboard All New Terios Nah setelah pasang peredam pintu samping Karena bagian mesin di bawah dashboard itu memang kosong Jadi suara masuk ke dalam kabin melalui bidang di bawah dashboard Atau di dalam dashboard, di dalam ruang kosong dashboardnya Nah setelah dipasang peredam dashboard ada perubahan Sehingga suara dari arah depan, arah depan, arah mesin Jadi tereliminasi dan teredam jalaran suaranya Setelah masang dua bagian Nah sekarang mobil datang lagi Karena bagian pintu samping, pintu bagasi Belum dipasang dan diisi peredam suara di pintu samping Isinya ini pintu bagasi All New Terios Bagian pintu bagasi belakang Isinya ada 11 Berikut penutup adalah Lembaran untuk Door trimnya pintu bagasi Nanti kita pasangkan Dan mudah-mudahan kita dapatkan testimoni Daripada pemilik mobil Dari hasil Pemasangan itu Dia Mendapatkan hasil Perbandingan Perubahan Suara Menurut Pemilik mobil Sekian Mungkin kita lanjut di Pemasangan Pemilik mobil Terima kasih telah menonton! 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 pasang di dashboard yang di depan pasang dapet berdua betul sekali jadi di kecepatan 160 pun itu suara tidak begitu bising dan sangat cegap sekali terutama apalagi pada saat berhenti di lampu merah itu kan kata cerah-cerah ini saya taruh burinya gampang saya buka jendela di SIA nah disitu saya percaya bahwa oh ternyata pergam suara yang saya pasang ini sangat berfungsi dengan baik nah saya akhirnya kemarin berbulan ke Surabaya di bulan kemarin nah ternyata di kecepatan 60 yang biasanya di baris ketiga tidak pernah dibuka ini dibuka jadi ada 7 penumpang yang belakang itu pasang di sini karena ternyata masih masuk suara dari belakang makanya saya ingin pasang coba yang di pintu pergam di pintu karena ini juga masih mencari-cari apakah ini dari pintu atau dari spekbor belakang nah kalau misalkan dari pintu ini tidak cukup berarti memang harus pasang di spekbor belakang tetapi sesuai tesimoni jadi memang saya memang sangat konten sekali terhadap konsisten di kakin saya dan itu betul-betul luar biasa jadi tribunnya keluar, belasanya keluar dan saya tinjil aja ting dengan memberi mobil kecepatan 150-160 dengan menyalakan musik tidak kalah musiknya sangat tegak sekali itu luar biasa jadi mungkin Bapak bisa ngerasain pada saat sebelum pasang peredam dan sesudah pasang peredam itu yang terlihat setelah pasang peredam itu suara treble bass audio itu bisa dia tertiksa-tiksa jadi tidak tidak menggulung jadi seperti suara yang istilahnya balapan itu tidak jelas masing-masing antara audio dan musik itu tidak saling timpa oh iya betul betul nah saya juga apakah ini banyak pengalaman saya saya coba membawa pertama istri saya saya sudah pasang dua istri saya sempur di tempat kerja saya pasang musik istri saya langsung bilang bro kok beda ini istri saya itu kamu bantikan ya enggak bro lalu apa yang digamping speaker yang gamping enggak agak gamping gamping saya bilang saya punya pasang ini lalu yang ketiga kakak saya kakak saya saya jemput masuk beda juga ini lalu teman-teman kerja saya masuk ke mobil saya beda semua oh beda ternyata saya punya pasang awalnya di pintu sama di dashboard itu sangat beda sekali nah apalagi kalau mungkin semuanya pasti akan beda saya sayangin itu jadi memang apa perbandingan suaranya dia agak terasa sedap terus apa suara gangguan samping itu bener-bener keblok iya sedap bapak ngomong di stopan itu motor berlalu iya 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 nah saya cara kirikan ke teman saya memang nih caranya nih saya buka jendela benteng ke agar berisik satu titik setelah iya begitu saya cara cara membuktikan bahwa terhadap di teknik terapun baik jadi sebenarnya kalau mau perbaiki masalah suara audio di mobil dengan kondisi audio yang bawaan pabrik standar itu sebenarnya dengan pasang peredam kita itu akan meningkat ya jadi gak usah ganti speaker gak usah ganti audio gak usah pasang sapukol dengan standar saja sudah cukup sudah cukup sudah cukup menurut saya bahkan ya memang pengalaman saya saya menggunakan produk handboot untuk audio saya nah itu pun awalnya masih tidak optimal iya bahkan berawalan dengan suara dari luar namanya gak keluar tapi kelepasan itu wah jadi meningkatkan ya ya boleh ya memang tujuannya memang arahannya tinggal mungkin nanti ada di bagian pintu itu seperti bulungan ini yang dipasang di pintu bagasi pada saat kaca sudah turun batas bawah itu masih ada ruang kosong bisa diisi oleh peredalam bulungan terus ketiga contoh itu yang tadi saya sampaikan di bagian bagian bodi pintu yang paling dalam setelah door frame dibuka nah si pintu itu supaya lebih tekan lebih koko lebih biji dia dikuasin sama sentruk bagian di bagian pintu ya ada isian ada sentruk ada bagian door frame terus keempat terakhir sedang mempersiapkan saya untuk bagian list karet oh list karet ya berangin betul akan lebih tetap ya perusahaan mobil saya baru di keluar dari benjel setelah satu minggu di benjel itu karena kemarin saya mikir mobil saya terkena motor yang jatuh langsung kenyok di bagian belakang sebelah kanan langsung kenyok saya masuk ke asuransi ke bank baru hari ini jadi saya langsung pasir tapi menurut saya produk ini sangat rekomen bagi yang sangat konsen terhadap mobil dan ingin kegap mobilnya seperti mobil mewah ya saya sarankan bagi pasang ya pengalaman saya mungkin kemarin juga kita ada perjalanan ke Surabaya ya nah yang saya rasakan itu mungkin tidak disadari oleh orang banyak gangguan daripada suara di unit kabin mobil itu sebenarnya dia menusuk ke kuping dan kalau menusuk ke kuping secara tidak sadar itu kan arahnya menembaknya ke otak betul dan hasilnya adalah negatifnya kan kita jadi lemes gak mencapai itu betul karena kuping tertusuk ke suara kalau sudah pasang pereda mungkin bapak sudah ngerasain pasang di pintu sama di dashboard suara kan terminimal walaupun di bagian pintu bagasi sebelum rasanya kita gak terlalu capek betul yang kamu sampaikan sangat saya rasakan sekali jadi saya kemarin hiburan akhir tahun kemarin saya ke Surabaya nah saya pertama menginap di Solo itu perjalanan sekitar 7 jam dari Bandung dan setelah itu saya langsung beraktifitas langsung main dengan anak saya langsung kemana-mana pasang capek itu betul? gak lemes gak lemes karena suara disini lemes ingat lagi iya itu betul itu betul jadi memang saya ngerasain perbandingan antara mobil yang tidak dikasih peredam peredam kita dan mobil yang sudah dikasih peredam misalnya kita perjalanan bagi kata-kata kalau gak pakai pasang peredam itu rasanya gak nyampe ngapain tapi capek gitu iya karena gangguan suara yang nyusup seperti dia berapa rasakan ya iya itu itu yang saya rasa jadi saya juga awalnya kalau nggak bilang mungkin saya nggak iya itu kok nggak sampe saya itu karena sampe di hotel saya kami langsung main kemana lagi sampai jam 11 malam baru balik hotel padahal dari jam 5 pagi saya berapa tadi baru itu 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 yang mungkin itu yang harus hasil iya 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 terserang sebenarnya saya banyak teman-teman di kantor yang menggunakan mobil yang seperti saya pakai itu selalu ya kelas Avanza yang masih belum membutuhkan perga saya pada waktu itu saya tanya ke teman-teman mereka pun bilang oh apa ngepek sih apa ngepek gue saya pengen coba sendiri makanya saya waktu tawar nyangkap aja kok saya nggak mau tapi satu-satu saya pengen buktikan perbedaannya seperti apa makanya kalau saya kecewa mungkin saya nggak datang ke sini lagi hahaha nggak datang ke sini lagi tapi saya sangat kuas dengan kata ini berarti kan kalau bapak balik lagi berarti kalau anda merasakan iya iya jadi bedanya step by step bedanya saya merasakan kamu dan itu saya nanti bercerita ke teman-teman saya yang yang punya mobil di saya gila bedanya ini ini ya mereka juga biar merasakan saya saya pikir nggak nggak ini kan ini 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 peredam ringan pak jadi nggak nambah jadi borot yang sangat ringan untuk dipintu cuma 2 kg terus untuk transport itu sekitar 2 kg ini juga ada 1,5 kg luar biasa produk ini menurut saya rekomen untuk di gunakan mungkin yang belum menggunakan harus coba ini memang kadang-kadang ada konsumen efektif minta perbandingan db meter pada saat sebelum dan sesudah mungkin Bapak bisa lebih menguatkan karena merasakan sendiri tanpa diukur karena saya dalam peneliti karena saya bekerja di perusahaan yang riset sehingga saya sudah terbiasa dengan meneliti ini ada hasilnya atau ini tidak iya jadi mungkin pantai berdasar sudah terbiasa dilatih untuk ini ada bedanya kepekaan iya sehingga bahkan saya dengan teman-teman yang tidak bisa bicara pun itu sudah terbiasa ini sakit ini tidak kelihatan sangat 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 untuk saya sangat untuk dipakai terima kasih banyak sama-sama ya mudah-mudahan lancar ini produk ini dan bisa terima kasih sama-sama sama-sama sudah selesai dan tadi kita sudah minta testimoni dari Pak Vicky pemilih mobil jadi demikian peredam suara VTEC itu dia mengisi ruang-ruang kosong sehingga dia memfilter suara yang masuk ke dalam kabin dan kebetulan tadi Pak Vicky mau kasih testimoni yang bagus sekali saya juga ucapkan terima kasih mungkin teman-teman bisa lebih yakin untuk beli peredam suara VTEC salam VTEC selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati